Intro Sialom sahabat gebadah Apa kabar hari ini? Kiranya kita dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti gebadah sampai saat ini Hari ini kita akan membaca pasal 17 sampai 22 Pasal 17 berisi tentang kehancuran Israel Karena tidak sungguh-sungguh menyembah Allah Namun justru menyembah berhala Di dalam pasal 17 ini juga Diceritakan mengenai nubuat penghakiman terhadap Israel Utara Damsyik dan Efraim Penghakiman itu sangatlah menakutkan bagi mereka Di dalam Yesaya pasal 18 Diceritakan tentang ramalan kegagalan Atas upaya yang dilakukan Etiopia Yaitu tentang perkumpulan yang dilakukan Namun dengan cara manusia Demi mencari jalan keluar Pasal 19 Berisi tentang nubuat ucapan ilahi terhadap Mesir Di dalam pasal ini disebutkan bahwa Para penasehat Mesir yang walaupun terlihat bijaksana Pada kenyataannya mereka bodoh Hal ini mengindikasikan bahwa manusia memiliki keterbatasan Maksudnya adalah tidak ada manusia yang benar-benar bijaksana Di dalam pasal 20 Diceritakan tentang peringatan agar tidak membentuk sekutu yang tidak benar Lalu di pasal 21 Yesaya merasakan penderitaan Sebagai seorang nabi Saat ia menyampaikan pesan ilahi Ia tampak mengalami tekanan Tak kala menyampaikan nubuat Yang tidak menyenangkan untuk didengar Selanjutnya pasal 22 Menceritakan kisah yang dilihat oleh Yesaya Tentang Yerusalem yang diserang oleh bangsa Asyur Saudaraku Sungguh menyakitkan Ketika kita harus merasakan hal terburuk dalam kehidupan Karena tidak percaya pada Tuhan Dan terpuruk di dalam dosa Sekarang mari kita membaca Yesaya Pasal 17 sampai 22 Secara bersama-sama Ucapan Ilahi Terhadap Damsik Sesungguhnya Damsik tidak akan tetap sebagai kota Nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya Dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak Yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun Kubu-kubu akan hilang dari Efraim Dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsik Juga sisa-sisa aram Semuanya akan lenyap Sama seperti kemuliaan orang Israel Demikianlah firman Tuhan semesta alam Maka pada waktu itu Kemuliaan Yaakub akan berkurang Dan kemakmurannya akan susut Keadaannya seperti gandum yang dikenggam orang untuk dituai Dan tangannya memetik bulir-bulir Atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang Di lembah orang Refaim Daripadanya akan tertinggal sisa Untuk pemetikan susulan Seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun Tertinggal satu dua di sebelah pucuknya Dan beberapa di dahan-dahannya Demikianlah firman Tuhan Allah Israel Pada waktu itu Manusia akan memandang kepada dia yang menjadikannya Dan matanya akan melihat kepada yang maha kudus Allah Israel Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah Buatan tangannya sendiri Dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya Yakni tiang-tiang berhala Dan pedupaan-pedupaan Pada waktu itu Kota-kotamu akan ditinggalkan Seperti kota-kota orang Hewi Dan orang Amuri Yang mereka tinggalkan karena orang Israel Sehingga menjadi sunyi sepi Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau Dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu Sebab itu Sekalipun engkau membuat taman yang permai Dan menanaminya dengan cangkokkan luar negeri Sekalipun pada hari menanamnya Engkau membuatnya Tambah tumbuh subur Dan pada pagi mencangkokannya Engkau membuatnya berbunga Namun panen akan segera lenyap Pada hari kesakitan Dan hari penderitaan Dan hari penderitaan yang sangat payah Wahai Wahai Ributnya banyak bangsa-bangsa Mereka ribut Seperti ombak laut menderu Gaduhnya suku-suku bangsa Mereka gaduh Seperti gaduhnya air yang hebat Suku-suku bangsa gaduh Seperti gaduhnya air yang besar Tetapi Tuhan menghardiknya Sehingga mereka lari jauh-jauh Terburu-buru seperti sekam Di tempat penumbukan dihembus angin Dan seperti dedak Ditiu puting beliung Menjelang waktu senja Sesungguhnya ada kedasyatan Sebelum hari pagi Mereka sudah tidak ada lagi Itulah bagian orang-orang Yang merampoki kita Dan itulah yang ditentukan Bagi orang-orang yang merampasi kita Wahai Negeri dengingan sayap Di seberang sungai-sungai Ethiopia Yang mengirim duta-duta melalui laut Dalam perahu-perahu pandan Mengarungi permukaan air Pergilah Hai utusan-utusan yang tangkas Kepada bangsa yang jangkung Dan berkulit menggilap Kepada kaum yang ditakuti Dekat dan jauh Yakni bangsa yang berkekuatan Ulet dan lalim Yang negerinya Dilintasi sungai-sungai Hai semua penduduk dunia Hai orang-orang yang mendiami bumi Apabila panji-panji Dinaikkan di gunung-gunung Lihatlah Apabila sangka kalah ditiup Dengarlah Sebab beginilah firman Tuhan Kepadaku Aku akan menjenguk dari tempat Kediamanku Dengan tidak bergerak Seperti hawa panas yang mendidih Waktu panas terik Seperti kabut embun Di panas musim menuai Sebab sebelum musim buah Apabila waktu berbunga sudah berakhir Dan gugusan putik menjadi buah anggur Yang hendak masak Maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya Dengan pisau pemangkas Dan menyisihkan carang-carangnya Dengan memancungnya Semuanya itu akan ditinggalkan Bertumpuk-tumpuk Bagi burung-burung buas di pegunungan Dan bagi binatang-binatang di hutan Pada musim panas Burung-burung buas akan bermukim di situ Dan segala binatang hutan Pada musim dingin Pada waktu itu juga Persembahan akan disampaikan Kepada Tuhan semesta alam Dari kaum yang jangkung Dan berkulit mengkilap Dan dari kaum yang ditakuti Dekat dan jauh Yakni Bangsa yang berkekuatan kulit dan lalim Yang negerinya dilintasi sungai-sungai Ketempat nama Tuhan semesta alam Yaitu Gunung Sion Ucapan Ilahi Terhadap Mesir Lihat Tuhan mengendarai awan Yang cepat dan datang ke Mesir Maka berhala-berhala Mesir gemetar dihadapannya Dan hati orang Mesir Merana hancur dalam diri mereka Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir Supaya mereka berperang Setiap orang melawan saudaranya Dan setiap orang melawan temannya Kota melawan kota Kerajaan melawan kerajaan Semangat orang Mesir menjadi hilang Dan rancangannya akan kukacaukan Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala Dan kepada tukang-tukang jambi Kepada arwah Dan kepada roh-roh peramal Aku akan menyerahkan orang Mesir Kedalam tangan seorang Tuhan yang kejam Dan seorang raja yang mengis Akan memerintah mereka Demikianlah firman Tuhan Tuhan semesta alam Air dari sungai Nil akan habis Dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering Sehingga terusan-terusan akan berbau busuk Dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor Kelagah dan teberau akan mati rebah Rumput di tepi sungai Nil Dan seluruh tanah persemayan pada sungai Nil Akan menjadi kering ditiup angin Dan tidak ada lagi Para nelayan akan mengaduh dan berkabung Yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil Semua orang yang menjala di situ Akan merana juga Orang-orang yang mengolah lenan Akan mendapat malu Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih Mereka yang menenun akan remuk hatinya Segala pekerja upahan akan bersedih hati Para pembesar Zohan adalah orang-orang bodoh belaka Para penasihat Firaun yang paling bijaksana Memberi nasihat yang dungu Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun Aku ini anak orang-orang bijaksana Anak raja-raja zaman purbakala Dimanakah orang-orang bijaksanamu Biarlah mereka mengumumkan kepadamu Serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan Semesta alam tentang Mesir Para pembesar Zohan bertindak tolol Para pembesar Memphis sudah teperdaya Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir Tuhan telah mencurahkan diantara mereka suatu roh kekacauan Dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil Yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut Oleh pemuka dan orang biasa Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam Yang diacungkannya kepada mereka Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan diantara orang Mesir Dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut Menengar keputusan Tuhan semesta alam Yang diambilnya mengenai mereka Pada waktu itu akan ada lima kota di tanah Mesir Yang berbicara bahasa kanaan Dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam Satu diantaranya akan disebutkan Ir Heres Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir Dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir Apabila mereka berseru kepada Tuhan Oleh karena orang-orang penindas Maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka Yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir Dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian Dan mereka akan bernazar kepada Tuhan Serta membayar nazar itu Tuhan akan menghajar orang Mesir Akan menghajar dan menyembuhkan Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan Dan ia akan mengabulkan doa mereka Serta menyembuhkan mereka Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir Dan orang Mesir ke Asyur Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga Di samping Mesir dan di samping Asyur Suatu berkat di atas bumi Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam Dengan berfirman Diberkatilah Mesir umatku Dan Asyur buatan tanganku Dan Israel milik pusakaku Pada tahun ketika Panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur Tiba di Asdot Lalu memerangi dan merebutnya Pada waktu itu Berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos Firmannya Pergilah Dan bukalah kain kabung dari pinggangmu Dan tanggalkanlah kasut dari kakimu Lalu ia pun berbuat demikian Maka berjalanlah ia Telanjang dan tidak berkasut Berfirmanlah Tuhan Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang Dan tidak berkasut tiga tahun lamanya Sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir Dan terhadap Etiopia Demikianlah Raja Asyur akan Mengiring orang Mesir Sebagai tawanan Dan orang Etiopia Sebagai buangan Tua dan muda Telanjang dan tidak berkasut Dengan pantatnya kelihatan Suatu penghinaan Bagi Mesir Maka orang akan terkejut dan malu Karena Etiopia Tokok pengharapan mereka Dan karena Mesir Kebanggaan mereka Dan penduduk tanah pesisir ini Akan berkata pada waktu itu Lihat Beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan Kepada siapa kami menarikan diri Minta pertolongan Supaya diselamatkan dari Raja Asyur Bagaimana mungkin kami terluput Ucapan ilahi terhadap Padanggurun di tepi laut Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah negeb Demikianlah datangnya dari Padanggurun Dari negeri yang dasyat Suatu penglihatan yang kejam Telah diberitakan kepadaku Penggarong-menggarong Perusak-merusak Majulah hai elam Kepunglah hai madai Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya Sebab itu Pinggangku amat sakit Sakit mulas menimpa aku Seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan Aku terbungkuk-bungkuk Tidak mendengar lagi Aku terkejut Tidak melihat lagi Hatiku gelisah Kekejutan meliputi aku Malam hari yang selalu kurindukan itu Sekarang menggentarkan aku Orang sibuk menyajikan hidangan Mengatur tempat-tempat duduk Makan Minum Tiba-tiba kedengaran Hai para banglima Siaplah tempur Minyakilah perisai Sebab Beginilah firman Tuhan Tuhan kepadaku Pergilah Tempatkanlah seorang peninjau Apa yang dilihatnya Haruslah diberitahukannya Apabila dilihatnya pasukan Pasang-pasangan orang berkuda Pasukan keledai Pasukan unta Maka haruslah diperhatikannya Sungguh-sungguh Dengan penuh perhatian Kemudian Berserulah orang yang melihat itu Di tempat peninjauan ya tuanku Aku berdiri senantiasa sehari suntuk Dan di tempat pengawalanku Aku terpancang setiap malam Lihat Itu sudah datang sepasukan orang Pasang-pasangan orang berkuda Lalu berserulah ia Katanya Sudah jatuh Sudah jatuh Mabel Dan segala patung berhalanya Telah dirembukan Dan bertaburan di tanah Hai bangsaku Yang telah dipijak-pijak Dan diinjak-injak Apa yang ku dengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel Telah ku beritahukan kepadamu Ucapan Ilahi Terhadap Duma Ada seorang berseru Kepada ku dari Seir Hai perawal Mesir hama malam ini Hai perawal Mesir hama malam ini Pengawal itu berkata Pagi akan datang Tetapi malam juga Jika kamu mau bertanya Datanglah bertanya sekali lagi Ucapan Ilahi Terhadap Arabia Dibelukar di Arabia Kamu akan bermalam Hai kafilah-kafilah orang dedan Hai penduduk tanah tema Keluarlah Bawalah air kepada orang yang haus Pergilah Sambutlah orang pelarian dengan roti Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang Ya Terhadap pedang yang terhunus Terhadap busur yang dilentur Dan terhadap kehebatan peperangan Sebab Beginilah firman Tuhan kepadaku Dalam setahun lagi Menurut masa kerja prajurit upahan Maka segala kemuliaan Kedar Akan habis Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa Dari Bani Kedar Akan tinggal sejumlah kecil saja Sebab Tuhan Allah Israel Telah mengatakannya Ucapan Ilahi Terhadap Lembah Pengelihatan Ada apa gerangan Maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah Hai kota yang bersorak riuh Dan ribut gembira Hai negeri yang beria-ria Orang-orangmu yang mati terbunuh Bukanlah terbunuh oleh pedang Dan bukanlah gugur dalam peperangan Semua panglimamu sama-sama melarikan diri Mereka tertawan tanpa tembakan panah Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh Sebab itu aku berkata Buanglah mukamu terhadap aku Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan Janganlah mendesak aku Supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku Sebab Tuhan Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari Ia akan menggemparkan Menginjak-injak dan mengacaukan orang di lembah penglihatan Tembok akan dirombak Dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung Elam telah memasang tabung panah Aram datang dengan pasukan berkereta dan perkuda Dan kir membuka sarung perisai Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta Dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang Dan Yehuda kehilangan perlindungan Pada waktu itu Engkau memandang kepada perlengkapan senjata Di gedung hutan Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali Retak-retak tembok kota Daud Dan kamu mengumpulkan air kolam bawah Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem Dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu Untuk menampung air dari kolam yang lama Tetapi kamu tidak memandang kepada dia yang membuatnya Dan tidak melihat kepada dia yang telah sejak dahulu membentuknya Pada waktu itu Tuhan Tuhan semesta alam Menyuruh orang menangis dan meratap Dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung Tetapi lihat Di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita Membantai lembu dan menyembelih domba Makan daging dan minum anggur Sambil berseru Marilah kita makan dan minum Sambil besok kita mati Tetapi Tuhan semesta alam Menyatakan diri dan berfirman kepadaku Sungguh Kesalahanmu ini tidak akan diampuni Sampai kamu mati Firman Tuhan Tuhan semesta alam Beginilah firman Tuhan Tuhan semesta alam Mari Pergilah kepada kepala istana ini Kepada Sepna Yang mengurus istana Dan katakan Ada apamu Dan siapamu disini Maka engkau menggali kubur bagimu disini Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi Yang memahat kediaman baginya Di bukit batu Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh Hai orang Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat Dan menggulung engkau keras-keras Menjadi suatu gulungan Dan menggulingkan engkau Seperti bola ke tanah yang luas Disitulah engkau akan mati Dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu Hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu Dan dari pangkatmu Dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan Maka pada waktu itu Aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya Maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem Dan bagi kaum Yehuda Aku akan menaruh kunci rumah daud Ke atas bahunya Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh Seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya Tunas dan taruh Beserta segala perkakas yang kecil Dari piring pasu Sampai periuk belangan Maka pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu Tidak akan kuat lagi Sehingga patah dan jatuh Dan segala tanggungannya itu hancur Sebab Tuhan telah mengatakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!